Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semua Jumpa lagi dengan Usri ini Kali ini kita akan belajar PPKN Tentang keberagaman budaya Bangsa Indonesia Nah sebelumnya silahkan Dipersiapkan alat tulis dan buku BPD nya Dan simak penjelasan Usri ini berikut ini Sebelumnya mari Kita awali kegiatan pada pagi hari ini Dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Masuk pada materi Tentang keberagaman budaya Indonesia Di Indonesia itu Banyak sekali Budaya Ada beberapa contoh Budaya di Indonesia Yang pertama adalah Bahasa daerah Di Indonesia itu Mempunyai Beribu-ribu pulau ya Jadi Warga sekitarnya Itu Menggunakan bahasa daerahnya Masing-masing Nah Agar Mudah untuk Berbicara Berkomunikasi Dengan Orang-orang yang Berlainan Daerah Maka Ada Yang namanya Bahasa persatuan Apa bahasa persatuan Yang digunakan Oleh bangsa Indonesia Iya betul Yaitu Bahasa Indonesia Itu adalah Bahasa persatuan Di Indonesia Nah Bahasa daerah itu Kan Bermacam-macam Itu menjadi Salah satu Kekayaan Yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia Karena Keberagaman Bahasa daerah Di Indonesia Selain bahasa daerah Itu ada yang namanya Rumah adat Selain rumah adat Ada juga Pakaian adat Dan kesenian daerah Itu adalah Beberapa contoh Budaya di Indonesia Tadi kita sudah Membahas tentang Bahasa daerah Selanjutnya kita akan Membahas tentang Rumah adat Ya Nah Rumah adat di Indonesia Itu dibangun Menyesuaikan dengan Kondisi geografis Di Indonesia Ya Misalkan Di Kalimantan itu Banyak Terdapat hutang Sehingga disana itu Hewan-hewan buas Itu masih duanya Jadi rumahnya itu Dibikin rumah Panggung Agar Pangguninya aman Dari serangan Hewan buas Nah Beberapa contoh Rumah adat di Indonesia Misalkan Ada rumah gedang Dari Sumatera Barat Nah Itu Bentuknya rumah gedang Kayak gitu Ada juga rumah juglo Di Jawa Tengah Itu rumah juglo Ya Jadi rumah adat Jawa Tengah itu Namanya juglo Ada Candi Bentar Dari Bali Kemudian ada Bentang Uluk Palin Nah Itu dari Kalimantan Itu kan Bentuknya rumah panggung Jadi Mereka membuat rumah panggung Agar Aman Tidak Mendapat serangan Dari hewan Buas Kemudian Kalau di Papua Itu rumah Hanoi Atapnya itu Dari Apa ya itu Bentuknya rumbai-rumbai Kayak Dari Daun-daunan Selain rumah adat Nah Rumah adat Yang kita bahas Itu Rumah adat Bentang Uluk Palin Nah Rumah adat Uluk Palin Nah Itu Ada di Kalimantan Barat Tepatnya Di hulu Sungai Kapuas Nah Keunikan dari rumah bentang Jadi rumah bentang Uluk Palin Ini berukuran Sangat besar Panjangnya itu 268 meter Nah Tingginya itu 5-6 meter Dan memiliki 53 bilik Jadi Tidak hanya Satu keluarga Yang tinggal di sana Tapi ada 130 keluarga Jadi rumahnya itu Besar dan Kuanjar Nah Kemudian Hampir Semua Rumah bentang Itu ditemui Di Hulu sungai-sungai besar Yang ada di Kalimantan Dalam Tradisi daya Rumah bentang Dan hutan Adalah pusat Sekaligus Bagian terpenting Dalam Kehidupan mereka Itu Tentang Keunikan rumah bentang Uluk Palin Kemudian Pakaian ada Ya Di Daerah-daerah itu Selain ada Bahasa Daerah Yang berbeda-beda Juga ada rumah Ya Rumah Antara Daerah satu Dengan daerah yang lain Itu mempunyai Keunikan-keunikan Selain itu Ada pakaian ada Jadi pakaian ada Itu berbeda-beda Antara Jawa Tengah Dengan Jawa Timur Itu pakaian adatnya Seja Sudah berbeda Ya Kalau di Jawa Tengah Itu Ada kebaya Terus Kalau Kulos itu Ada dari Sumatera Utara Jadi Pakaian adatnya Itu berupa Kayak kain tenun Gitu ya Kemudian Kebaya Nah itu Dari Jawa Tengah Terus Ada kebaya Kesatrian Itu Dari Daerah Stimewa Yogyakarta Ada Baju Perang Nah itu Dari Kalimantan Barat Kemudian Kalau di Sulawesi Itu ada Baju Burdu Nah itu Beberapa Pakaian adat Masih Banyak lagi Jenis-jenis Pakaian adatnya Yang kita pelajari Hanya lima saja Kemudian Selain Pakaian adat Ada Kesenian daerah Nah Kesenian daerah itu Ada berupa Tari-tarian Dari lagu daerah Nah kita Mempelajari Tentang tarian Dulu Tarian Di Indonesia Itu juga Beragam Ada Dari Ujung Barat Aceh Itu ada Tari Saudari Kemudian Di Jawa Barat Itu ada Tari Cepong Kemudian Di DKI Jakarta Nah itu Ada Tari Topeng Jadi penarinya Itu membawa Topeng Kemudian Dari Jawa Tengah Itu Tari Serimpi Biasanya Itu dipertunjukkan Di Kloraton Kemudian Dari Bali Itu ada Tari Legong Ada Tari Pendet Dan juga Ada Tari Kecak Itu adalah Dari Bali Dan Masih Banyak Lagi Kemudian Sikap Toleransi Dalam Keberagaman Jadi karena Indonesia Mempunyai Keberagaman Yang Sangat Banyak Indonesia Terdiri Dari Mempunyai Kekayaan Yang Sangat Beragam Itu Diperlukan Sikap-sikap Toleransi Dalam Menikapi Keberagaman Yang Ada Apa Misalkan Menghormati Sesama Yang Sedang Menjalankan Ibadah Agama Di Indonesia Itu Ada Enam Jadi Kita Harus Saring Menghormati Kemudian Berteman Dengan Semua Orang Meskipun Berbeda Agama Jadi Kita Tidak Boleh Memilih Teman Karena Si A Agamanya Kristen Sibi Agamanya Islam Kita Tidak Mau Berteman Dengan Yang Agamanya Non-Islam Jadi Tidak Boleh Pilih Teman Jadi Kita Harus Berteman Dengan Siapa Saja Tanpa Membedakan Ras Suku Dan Agama Selain Itu Membantu Teman Yang Sedang Kekesusahan Jadi Kita Harus Saling Tolong Menolong Antara Sesama Manusia Itu Beberapa Contoh Sikap Toleransi Dalam Keberagangan Selanjutnya Nah Di Bali Di Bali Itu kan terkenal Akan tempat-tempat Wisata Ada juga Desa-desa unik Yang ada di Bali Banyak sekali Ada tiga Yang pertama Itu Desa Tengganan Nah Itu ada Di Karangasem Jadi Desa Tengganan Itu Adalah Desa Salah satu Desa Adat Yang ada Di Bali Ya Kemudian Desa Trunyan Nah Itu Di tepi Danau Batur Nah Keunikan Apa saja Yang ada Di desa Trunyan Nah Biasanya Orang Bali Itu Kalau Meninggal Itu kan Dibakar Atau Kita Kenal Dengan Pacara Adat Ngapin Itu Ya Nah Tapi Kalau Di desa Trunyan Itu Orang Yang Meninggal Itu Dimasukkan Kedalam Gua Atau Diletakkan Di Atas Pohon Nah Jadi Tidak Dibakar Nah Tradisi Meletakkan Mayat Di Dalam Gua Atau Di Atas Pohon Itu Dinamakan Mepasah Jadi Mayatnya Itu Tidak Dikubur Dan Tidak Dibakar Tapi Hanya Diletakkan Dalam Gua Tapi Disana Itu Tidak Bau Angir Gitu Ya Karena Apa Ada Yang Namanya Pohon Trunyan Kemudian Selain Desa Trunyan Itu Ada Desa Penglipur Nah Itu Ada Di Kabupaten Bangli Jadi Desa Penglipur Itu Desanya Sangat Tertata Rapi Jadi Itu Menjadi Desa Unik Itu Adalah Tiga Desa Unik Di Bali Selanjutnya Kita Akan Mempelajari Tentang Macam-macam Budaya Macam-macam Budaya Itu Ada Dua Yang Pertama Budaya Jasmani Dan Yang Kedua Budaya Rohani Contoh Dari Budaya Jasmani Itu Apa Contohnya Itu Misalkan Arsitektur Bangunan Rumah Adat Dan Pakaian Adat Alat Musik Senjata Tradisional Makanan Tradisional Itu Adalah Bentuk Kebudayaan Jasmani Berupa Fisik Jadi Ada Bentuknya Kalau Rohani Itu Ideologi Dan Kepercayaan Kalau Jasmani Itu Ada Bentuknya Fisik Kalau Rohani Itu Hanya Kepercayaan Nah Itu Penjelasan Uslini Tentang Keberagaman Budaya Di Indonesia Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Hubungi Uslini Untuk Atian Silahkan Dikerjakan Buku Bibidinya Ya Uslini Akhiri Dengan Membaca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Irrobil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Terima kasih.